Intro Halo Sobat Bipos, kembali lagi kita di program Mom & Kids Ibu Cerdas Anak Hebat Nah kita kembali lagi di mengulik pertanyaan tadi Boleh gak nih makanan dibikin sekaligus dan disimpan di freezer? Ada, boleh banget Jadi bisa di kulkas yang suhu biasa dan bisa di freezer Jadi buah dan sayur yang udah kita misalnya beli yang banyak gitu ya Kita letakkan di dalam suatu wadah itu bisa bertahan 2-3 hari Oh 2-3 hari Yang di kulkas biasa Kemudian kalau yang di freezer itu bisa 6-8 bulan Kalau di freezer gitu ya Kemudian daging dan telur yang dimasak Yang udah dihaluskan atau dicincang-cincang tadi Kalau di kulkas biasa itu 1 hari Kemudian kalau di freezer itu 1-2 bulan Agak cepat ya Karena dia protein pembusukannya lebih cepat Kemudian kalau di daging yang dicampur sama sayuran Tadi kan cuma daging aja nih Sama 1-2 hari bisa Kalau di kulkas biasa Kalau di freezer itu sama juga 1-2 bulan Jadi jangan juga terlalu banyak Iya Yang modal 1 minggu selesai gitu ya Supaya kita bisa ini ya Bervariasi Iya mungkin menjaga kualitasnya juga sekaligus Iya menjaga kualitas sekaligus Tapi kalau bisa Sealami mungkin Habis langsung kita masak Kayak gitu Saran saya Nah berarti sudah ada jawabannya nih Para bunda boleh Tapi tergantung waktunya juga Dan dilihat kualitasnya pastinya Nah kita kembali nih Ke pembahasan sebelumnya Tadi kan ada ngebahas katanya nih Katanya Mbak Lita gak boleh minum jus Boleh gak minum jus Karena ada airnya Terus kalau buahnya aja Gimana? Oh iya Jadi bukan gak boleh ya Jadi tidak disarankan Tidak disarankan Karena Kita kalau menambah Jus itu kan ada menambahkan air Nanti takutnya polomo perutnya itu Keisi dengan air itu Kayak gitu Jadi Kalau dia makan Lebih baik makanannya dulu Kalau mau makan buah Kita sarankan buah yang memang Dipotong-potong saja Kayak gitu ya Jadi kalaupun dia 6 sampai Masih 6 bulan Berarti dikerok aja Kayak gitu ya Dikerok Disuapkan Dikerok atau disaring Nah Tapi tidak menambahkan apapun Kan itu ya Kalau disaring kan Tidak menambahkan apapun Kemudian Kalau yang untuk usia 9 sampai 11 bulan ke atas Berarti dia bisa yang potongan Di apa Dikasih garpu Yang aman Dia pegang sendiri Kayak gitu Atau dia mau Apa Jimpit sendiri Itu kan Melatih motorik dia juga Kayak gitu Jadi dia membiasakan Kalau kita Cuman mengasihkan Jus yang di blender Dia edukasi makan buahnya tuh Kurang Kan cuman Ini air rasa Dan berwarna Sedangkan kita Kalau kita potong-potongin buah Kita bisa edukasi lagi nih Oh ini buah pepaya Pepaya Warnanya apa Warnanya ini Fungsinya apa Kayak gitu Jadi bisa seperti itu Nah Ini gak jauh-jauh biasanya Kalau anak katanya makan sendiri Pasti para bunda khawatir Keseringan makanan itu Entah buahnya Jatuh Terus dipungut lagi Di lantai Nah Itu kebanyakan para Orang tua khawatir Apakah itu ternyata Makanannya kotor Dan alangkah baiknya Apakah anak itu disuapi saja Oh iya Jadi Ketika kita mau Apa Mengasih makan Kita memang harus Mengkondisikan Kitanya juga cuci tangan Kayak gitu ya Oh ini Masakannya sudah sehat Eh ternyata kita lupa Cuci tangan Eh ternyata kita lupa Menyapu Kayak gitu ya Jadi memang ada Apa ya Bahasa ininya tuh Tempat Yang luas Memang bersih Dan dia duduk disana Atau ada mejanya Harus bersih Kayak gitu Jadi dia gak apa-apa Makan sendiri Mencong sana Mencong sini Kadang-kadang memang Bunda kan gak mau repot Iya betul Aduh ini Rambut Di rambut ada nasi Dan sebagainya Ya kayak gitu Jadi memang proses belajar itu Susah Kayak gitu Iya Jadi berbahagialah Misalnya punya anak kecil Itu rumahnya berhamburan Itu bagus Tandanya anak sehat Dan aktif Iya Kalau punya anak tuh Terlalu rapi Wah tuh bahaya tuh Kasian anaknya nanti Gak berkembang Kayak gitu Iya Nah saya juga pernah nih Mendengar isu-isu katanya Anak itu alangkah baiknya Makan itu duduk Di tempat saja Ketimbang harus digendong Nah itu mungkin jadi perdebatan Selama ini Oleh para ibu-ibu Itu memangnya apa sih Pengaruhnya? Kalau sebenarnya Kita mengkondisikan Harus duduk di tempat Itu tuh Maksudnya gini Kita mengajarkan kepada anak Bahwa ada waktu makan Oke Baik hal itu yang dikumpulkan Iya Jadi jangan sambil main Main sepeda Jadi diingat ya Dia cuma main sepeda Jadi yang diingatnya adalah Berjalan-jalan Jadi memang ada Jejet disimpan Mainan disimpan TV dimatikan Jadi memang Waktu makan adalah Hanya waktu makan Kayak gitu Kamu lapar Yang dibutuhkan adalah Makan nak Nah ini makanan sehatmu Jadi anak Tahunya makan Orang tua adalah Yang lebih bisa Memilihkan makanan yang sehat Buat anaknya Jadi Kebanyakannya Saking cintanya Biasanya lah Atau kakek Atau neneknya Akan sangat Berbahagia sekali Kalo dia bisa Ngejajanin cucunya Iya gak? Betul Nah kayak gitu Jadi itu Salah satu cinta yang Salah kayak gitu ya Cinta yang agak salah Karena Senek-senek itu Ketika dia Dimakan Di dalam perut itu Ngembang Jadi yang dimakan adalah Kalori kosong Gak ada energi Gak ada Gizinya sama sekali Efek sampingnya adalah Kenyang Jadinya makanan utamanya Cuman sedikit Yang dia makan Jadi Caranya misalnya Sudah terlanjur Anak ini suka jajan Kita kasih ngomong Boleh jajan Tapi makan dulu Jadi dia makan Tiba-tiba dia mau jajan Dia pasti akan Gak habis Jajannya apa Atau Gak jadi sama sekali Jajannya karena Sudah kenyang Kayak gitu Nah Kalo untuk mengetahui nih Kira-kira Kebersihan Apa sih yang harus dilihat Sebelum memberikan MPAC terhadap anak Kebersihan itu Mulai dari Kita Menyiapkan makan Mengolah makan Mengolah makan Bahan makanan Yang basah Yang ada bakterinya Kayak ikan Itu talenannya Harus berbeda Pisaunya Harus dibedakan Dengan sayur Kita memotong sayur Atau cuman satu Dicuci lagi Kayak gitu Sayur dulu Yang dipotong Baru ikan Kayak gitu Misalnya cuman satu Jadi dicuci lagi Jadi tidak boleh tuh Misalnya Habis Ikan Baru sayur Nanti ada kontaminasi Ada kontaminasi bakteri Di situ Kemudian Setelah Kita memasak Kitanya juga Sebelum dan sudah Harus banyak-banyak cuci tangan Iya Lumayan berat ya Untuk mengerekuasi ini Iya Karena Dengan sanitasi Yang Benar Itu Menghasilkan Makanan yang aman Kayak gitu Prinsipnya Prinsipnya Dengan sanitasi Iya Jadi kan prinsip Pemberian makanan pendamping asik Yang pertama adalah Waktu yang tepat Tadi 6 bulan Iya Kemudian adekuat Tadi ya sudah dijelaskan Sudah dijelaskan Kemudian yang ketiga aman Iya Dan Yang Pembicaraan ini Merangkum semuanya nih Yang keempat adalah Apa namanya Dengan cara yang benar Tadi Kita Suasananya harus benar-benar Kayak gitu Harus Harus Bahagia Senang Tapi Bukan hanya si balitanya yang senang Ibunya harus juga senang Harus disenangkan juga nih Gak boleh stres Kan kalau Ibunya stres Wajahnya kan Gak bahagia Cemberut Kayak gitu kan Anaknya gimana mau Apa Membuka mulut Kalau mamanya yang Ayah enak buka nak Kayak gitu Buka mulutnya Nah kalau untuk aturan jemaatannya Dalam sehari itu Biasanya berapa Untuk MPSC Tiga kali Dalam sehari dua kali aja Nah gimana itu Untuk itu Kita ada panduan lagi nih ya Ada panduan lagi Untuk Berapa kali Berapa kalinya Nah ini dia Luar biasa nih Hari ini Bawa bahan Buat edukasi kita semua Apa namanya Dari Kementerian Kesehatan Itu sudah Mencanangkan ya Untuk 6-8 bulan 2-3 kali sehari Oh 2 kali Iya 1-2 kali selingan Yang dapat diberikan Ini 2-3 kali sehari tadi Yang makan utama Oke Kemudian 9-11 bulan Itu 3-4 kali sehari Kemudian 1-2 kali selingan Kemudian 12-23 bulan Itu 3-4 kali Setiap hari Ya Kayak gitu Jadi kenyataannya Memang misalnya ada yang Apa Gizinya yang agak kurang Itu memang makanannya Cuman Satu kali Kayak gitu Dua kali Kayak gitu Ternyata kita Telusuri Eh dia mau makan Cuman makannya salah Ya tadi Belanja dulu Kayak gitu Makan kerupuk-kerupuk Kayak gitu Sedangkan tadi Aku jelaskan bahwa Ya itu adalah Kalorinya kosong Coba deh Kayak kerupuk itu Kita Apa Kita ceburin ke air Coba tunggu Iya dia jadi Melebar kan Nah begitu juga di dalam perut Jadi menutup dia Jadi kenyang kan Iya betul Nah kayak gitu Sedangkan perut anak itu kan kecil Beda dengan kita Kita makan kerupuk Masih bisa makan Iya kan Iya betul Nah Makanya kita harus membatasi Cairan juga ke anak tadi kan Bukan berarti dia tidak boleh minum jus Cuman jangan Bersamaan dengan makanan Kayak gitu Nah ini kan dari Sudah ada ya Aturan makannya Nah kalau Untuk ibu yang masih menyusui Kira-kira sama gak jamnya Waktunya Ibu menyusui Ibu menyusui Apakah harus Ketika pemberian MPAC Oh iya Diberikan AC juga sekaligus Iya Jadi menyusui ini kan tadi 6 bulan Dia kan semakin sedikit Menyusunya Jadi itu tuh Tidak ada aturan yang jelas Semaunya anak aja Oh semuanya Semaunya anak aja Biasanya kan Kalau anak yang Sudah bisa makan Paling dia malam yang banyak Menyusu anak Menyusu ke mamahnya Atau mau tidur Iya betul Mau tidur siang Kayak gitu Seperti itu Tapi tetap kita Makanan yang kita tambahkan Kayak gitu Karena Hanya dengan Umur yang di atas tadi Sudah tidak bisa lagi Dengan AC saja Jadi memang Jat besinya dia perlu banyak Jat besi dari mana Dari ikan-ikanan Kayak gitu ya Jadi memang Ibu-ibu Indonesia ini Harus banyak memperkenalkan Harus banyak bisa makan Protein-protein Hewani Dan abadi Kayak itu Supaya cepat Mendupung Tumbuh kembang anak Menjaga stunting Kayak gitu Nah dalam pemberian MPAC Susu formula diwajibkan gak? Enggak Enggak diwajibkan Tidak ada ya Enggak ada tulisannya ya Enggak ada Enggak ada Oke berarti Itu bisa jadi solusi juga Sekaligus buat ibu yang gak bisa menyusui Susu formula Untuk susu OHT Sebenarnya itu Kalau sudah kita Makanan isi piringku Udah lengkap Enggak masalah Oh gak jadi masalah Iya Tanpa susu Enggak masalah Kalau mau dikasih susu Juga tidak masalah Cuman Tidak lebih dari Dua sampai tiga gelas Oke Karena kalau kebanyakan susu Nanti makanan utamanya Enggak tercukup Enggak masuk nanti Iya Kalau duluan itu Tapi kalau mau boleh Iya Nah ini sering terjadi Ini ya kak ya Sering banget Para bunda itu Menambahkan suplemen Atau vitamin Ke dalam makanan Nah itu gimana? Suplemen dan vitamin Itu contohnya kayak gimana? Misalkan buat penambah Menapsu makan Kayak gitu Kayak gitu Sebenarnya Suplemen itu Dibutuhkan Sesuai dengan Indikasi Hanya dokter yang Apa namanya Bisa meresepkan Apakah Si anak nih Perlu Vitamin Mineral tambahan Apabila dia Tidak bertumbuh Dengan baik Nah makanya Mom juga harus Selain kita Mengasih makan Harus menimbang Anaknya setiap bulan Minimal satu kali Minimal satu kali Kan di dalam Buku KIA Yang pink itu Buku apa Hamil itu Ada Disitu ada Grafik pertumbuhan Anak Nah yang harus Diisi setiap bulan Jadi Setiap bulan Harus diisi Berat badan Ada grafiknya nanti Apakah dia Mengalami Pertumbuhan yang Apa Mengikuti Garis Grafik Atau tidak Nah apabila tidak Itu kan Langsung dikonsulkan Ya harus Mom harus Konsultasi Atau Apa namanya Keposyendo-posyendo Iya Untuk Kalau enggak Keposyendo Kita kan enggak tahu Iya enggak tahu Jadi Menimbangnya setahun sekali Atau bagaimana Kan sudah terambat Ya gitu ya Jadi memang harus Ada aturannya Misalnya Umur bayi Harus misalnya Satu bulan Dari dia lahir Ke satu bulan Harus 8 gram Minimal Minimal 8 gram Jadi ada kenaikan Berat badan minimal Jadi harus 8 gram Kemudian Dua ke Tiga Harus 9 gram Tapi banyak nih Orang tua yang dilema Kok ini ya dok ya Biasanya anak saya Nggak naik-naik timbangan Itu biasanya kenapa ya Iya itu harus Kita cari tahu Apakah Dia menyusunya itu Kurang Iya Kadang-kadang Kan Kalau bayi baru lahir Dia harus berdua jam Iya Kadang-kadang kita menemukan Di lapangan Semakin bayi itu tidur Semakin senang Iya enggak Iya betul Supaya mama bisa Beraktifitas Beraktifitas Dia senang Wah setengah hari Dia diayun Apalagi Masyarakat Banjarmasin Apa namanya Dipukung Kayak gitu ya Jadi Jangan ya Jangan sampai Setengah hari Dia dipukung Jadi per dua jam Harus dibanguni Jadi dibangunnya itu Dikitik-kitik Kayak gitu Tangannya Supaya Apa namanya Bangun Kayak gitu Dikasih susu Iya ya ya Ini juga ada banyak lagi Kekhawatiran Para bunda di rumah Namun sebelumnya Untuk kita menjawab itu Kita lihat dulu Pesan-pesan berikut ini 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 Pesan-pesan berikut ini